Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas di bab 7 materinya lingkaran yaitu garis singgung lingkaran Nantinya disini kita akan membahas materi dan juga contoh soal latihannya dengan konsep yang cukup mudah Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat Berdoa, dimulai Selesai Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website www.liquinao.blogspot.com Nah disini, jika terdapat garis singgung lingkaran, kemungkinannya adalah seperti ini Yang pertama, garis tidak memotong lingkaran, tentunya berada di luar lingkaran Namanya juga tidak memotong lingkaran Nah disini disebutnya garis yang tidak memotong lingkaran Yang kedua, garis memotong lingkaran di dua titik Ini seharusnya yang dua titik itu yang seperti ini ya Nah, ini memotong di dua titik Yang kedua, dan yang terakhir, garis memotong lingkaran di satu titik adalah yang ini ya Kenapa? Karena dia hanya memotong, kalau kita lihat benar-benar Dia hanya mempunyai di satu titik Maksudnya titiknya gimana? Berarti dia hanya di sini memotongnya Nah, kalau untuk yang dua titik, berarti di sini satu ya Di sini satu lagi Nah, itu namanya dua titik Oke, selanjutnya Perhatikan Garis disebut garis singgung lingkaran yang ini ya Selanjutnya Titik potong garis singgung dan lingkaran ya Garis singgung dan lingkaran Ini disebutnya titik singgung ya Yang warna biru ini nih Yang warna biru ini disebutnya titik singgungnya Oke ya Paham ya untuk konsep awalnya Sekarang Pertama Garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik keluar lingkaran Perhatikan gambar berikutnya Jadi di sini ada lingkaran O ya Kalau ada titik di tengah Itu dinamakan lingkaran yang tengahnya ini ya Namanya lingkaran O Selanjutnya Kita buat garis dari O ke N Seperti itu ya Oke Selanjutnya Dari O ke A Lalu dari O ke B Dan kita tarik lagi dari B ke N Dan titik ini Ya Ini sudut Siku Siku Ya Begitu juga dengan si A nya Ada sudut Siku Siku Yang menandakan berarti Besar sudutnya adalah 90 derajat Oke Kita lanjut lagi Sekarang kalian perhatikan nih Untuk jari-jarinya Jari-jarinya ini O ke A ya Ini O A ditandai dengan Jari-jarinya ya kan Ini setengah dari Lingkaran Begitu juga dengan O ke B Ya Itu jari-jari Nah Karena kita sudah tahu Selanjutnya Kita lihat lagi di sini Garis singgung lingkaran Dengan titik di luar lingkaran Dari A ke B ya kan Garis singgung Lingkaran Dengan titik luar lingkaran Ini titik luar lingkaran ya Dari A ke N Terus sama aja Panjangnya Sama ya Karena sudutnya Sama Sudut siku-siku Maka tentu saja Panjang garisnya pun Akan sama Jadi B N Jadi A N Sama dengan B N Seperti itu Kita lanjut lagi Jarak pusat lingkaran Terhadap Titik di luar lingkaran Yaitu O N ya Ini berada di Luar lingkaran Nah Seperti ini ya O N ini Jarak pusat lingkaran Nantinya Kita akan juga memakai Jarak pusat lingkaran Yang disebut dengan Nantinya Disimbolkan dengan D D kecil ya Oke Kita lanjut lagi Sekarang Untuk Rumusnya Atau formulanya Panjang garis singgung Kita menggunakan Kita menggunakan Teorema Pythagoras Dimana Sebenarnya Hipotenusannya itu Adalah si O N Karena Apa? Ia berada di Depan sudut Siku-siku Kalau yang mau Satu konsep Kita akan menggunakan O N Kuadrat Sama dengan Ya Kalau untuk mencari O N Ya O N kuadrat Sama dengan A N kuadrat Ditambah dengan O A kuadrat Nah Seperti ini Kalau mencari O N Oke Misalkan kita rubah lagi Si O A nya menjadi Si R Yaudah Berarti O N kuadrat Sama dengan A N kuadrat Ditambah dengan Si R ya Kenapa? Karena Panjang dari O A Itu sama dengan Jari-jari Makanya kita ganti Simbolnya dengan Urug R Oke Sekarang Kita langsung saja Ke contoh soalnya Ya Nah disini ada Contoh soalnya Kita lihat Jika Panjang dari O A ini Ya Itu 9 cm Dan O B nya Ya O A nya 9 cm O B nya Itu 15 cm Oke Yang tanyakan adalah Panjang dari Si A B nya Nah Jika seperti ini Kita menggunakan Teorema Pitagoras Kenapa? Hanya ada Satu sudut Siku-siku Ya Kita buat ya Depan sudut Siku adalah 15 cm Atau bisa kita sebut Dengan garisnya adalah O B Ya O B Kuadrat Ya Setelah itu Sisi-sisi Garis Penyikungnya Oke Apa? Kita bisa buat Misalkan Kalian mau A B kuadrat Belum apa-apa Atau plus O A kuadrat Nah Ini juga Bisa kalian balik ya A O B kuadrat Sama dengan O A kuadrat Tambah A B kuadrat Oke Kita lanjut lagi ya Misalkan Bapak menggunakan Yang ini ya Kalian bisa mencoba Ini juga Nanti hasilnya akan sama Karena Penjumlahan ini Bersepat Komutatif Yang dimana Kalau komutatif itu Mau kalian A plus B Itu akan sama Hasilnya nanti B plus A Nah ini sifat Komutatif Kita lanjut lagi ya O B Kuadrat Nah kita langsung saja nih O B nya kan udah tau ya tadi ya O B nya itu 15 kuadrat Sama dengan A B nya Itu adalah Yang ditanyakan Jadi kita tulis aja A B kuadrat Ditambah dengan O A O A nya itu adalah 9 cm Jadi 9 kuadrat ya 15 kuadrat Atau biasa kita sebut 15 x 15 Yaitu 225 Sama dengan A B kuadrat Ditambah dengan 9 kuadrat 9 x 9 Namunnya 81 Nah Jika seperti ini Kalau kalian mau pindah ruas Lihat dulu nih operasi yang di depannya Karena ini Penjumlahan Kalau dia pindah ruas Maka menjadi Lawannya Pengurangan Sama dengan A B kuadrat Nah 225 dikurang 81 Itu adalah 144 Sama dengan A B kuadrat Nah Kuadrat ini Kalau dia pindah ruas juga Lawannya adalah Akar dari Seperti itu Akar dari 144 Sama dengan A B Makanya kuadratnya hilang ya Karena sudah berpindah Menjadi akar Akar 144 Bilangan apa Yang dikalikan dengan bilangan itu Akan menghasilkan 144 Berarti 12 ya Karena 12 dikali 12 Itu hasilnya 144 Jadi 12 Dengan A B Oke Jadi Panjang A B Adalah 12 Sentimeter Seperti itu Kadek Kita lanjut lagi Ke Soal berikutnya Yaitu Nomor 2 Di nomor 2 ini Kita mencari nih Panjang busur PR Atau Kalau kita lihat dari gambarnya Adalah Garis yang berwarna Biru Nah Sebelum itu Kita harus tahu dulu Terlebih dahulu Konsepnya Ya Konsepnya itu Gimana Kita bisa mencari Panjang dari PR Ini Bukan PB Ini PR Oke Panjang dari PR Ini Itu dengan Membaginya terlebih dahulu Misalkan Kita buat Disini Itu namanya adalah Si S Oke Kita sepangkatin ya Titik ini S Dimana S ke P ini Bisa kita gunakan Dari Segitiga Misalkan Bapak mau sebut Segitiganya itu adalah O Ki P Ya O Ki P Dimana Si S ini Ya Disini Misalkan kita Mau mencari Si P S Tentu saja Juga kita bisa Menggunakan Rumus Dari Rubah segitiga A dikali Tinggi Atau Alas dikali tinggi Dibagi dengan 2 Ya kan Semangkat ya Ini maka Alasnya berapa Misalkan Alasnya itu adalah O Ki O Ki itu adalah Alasnya Tingginya Tingginya Baru ini S Per 2 Oke Nah Setelah tahu Konsepnya Ya Baru kita mulai Jadi kita harus Mencari apa nih Tentu saja Kita harus mencari Si O Ki nya Terlebih dahulu Ya O Ki kan masih belum diketahui Ya Maka kita cari Menggunakan Teorema Pythagoras Kita buat Dulu Segitiganya Biar kalian tidak bingung Ini O Ini P Ini Ki Ini 12 Dan ini 16 Nah Itu berapa Misalkan Yang nantanya ini Kita buat Si X Ya Oke Semangkat ya Nah Ini Adalah Sudut Sikunya Di depannya Itu adalah Hipotenus Maka X Kuadrat Sama dengan Ya 16 Kuadrat Ditambah Dengan 12 Kuadrat Maka X Kuadrat Sama dengan 256 Ditambah Dengan 144 Maka X Kuadrat Sama dengan 400 Oke Kita lanjutkan ke sini lagi Setelah itu Karena Karena di sini Kuadrat Kalau dia pindah ruas Menjadi akar Jadi X Sama dengan Akar 400 X Sama dengan Bilangan apa Yang dikalikan dengan Bilangan itu Akan menghasilkan 400 Tentunya Tentunya Dikali dengan 20 Maka X Yaitu 20 Nah X Ini apa Tadi kan Kita misalkan X Ini adalah Si Oki Maka Oki Ini Jadi 20 Nah Berarti Kita dapat Lagi Di sini 20 Dikari PS Per 2 Nah Untuk mencari PS Tentu saja Kita harus Tidak Maka Ini Tetapi Mencari Keduanya Itu adalah Si Luasnya Nah Luasnya Luas Segitiga Ini Kita Akan Menggunakan Sama Seperti tadi Kalau Kita Lihat Segitiga Luas Segitiga Ini O P Ki Kalau Misalkan Dikambar Seperti ini Kalau Kita Lurus Ini P Ini O Ini Ki Oke Tadi Kita Sudah Dapat Apa Aja Si PO Nya PO Nya 12 P Ki Nya 16 Nah Itu Sudah Dapat Nih Tingginya Dapat PO Nya Dapat Alasnya Dapat Maka Luas Segitiga Itu Adalah Alas Kali Tinggi Per 2 Sama Dengan Alas Alas Berapa 12 Tingginya 16 Per 2 Ini Bisa Coret Ini Dicoret Tidak 12 Bagi 2 Itu 6 Ya Ini Jadi 1 Maka 6 Dikali 16 Itu Akan Menghasilkan 96 Oke Kita Lanjut Lagi Ini Baru Satu Ya Maka Kalau Kita Kembali Lagi Ya Kesini Maka 96 Sama Dengan 20 Dikali Dengan Si PS Per 2 20 Bisa Dibagi 2 Ya Maka Kita Coret Kita Coret Ini 10 Ini 1 Maka 96 Sama Dengan 10 Dikali PS Nah Karena Ini Perkalian Ya 10 Ini Perkalian Kalau Kita Pindah Ruas Maka Menjadi Pembagian Seperti Ini Sama Dengan PS Maka 96 Dibagi Dengan 10 Itu 9,6 Sama Dengan PS Jadi Panjang Dari PS Itu 9,6 Akan Tetapi Yang ditanyakan Adalah Si PR Oke Kita lanjut Lagi Tanya-tanya Yang ditanyakan Itu adalah PR Nah Kalau PR Itu sama Dengan PS Ditambah Dengan SR Nah SR Ini Itu sama Panjangnya Kayak PS Ya SR Sama Dengan Panjangnya Dari PS Maka Karena PS 9,6 Tentu Saja SR Juga 9,6 Hasilnya Adalah 19,2 Oke Jadi Panjang Tali Busur PR Adalah 19,2 cm Oke Udah ya Kita lanjut Lagi Ke Garis Singgung 2 lingkaran Oke Nah Di garis Singgung 2 lingkaran Kalau dalam Ketidupan Sehari-hari Kita lihat deh Sepeda ya Kalau di sepeda Tentu saja Ada Rantai Ya Nah Seperti ini ya Nah Ini juga penerapan Dari Garis Singgung 2 Lingkaran Seperti ini ya Kalau kita gambar Nantinya Kita akan mencari Kalau Garis Singgung 2 lingkaran Dari H ke I Kalau Garis Singgung Lingkaran Dalam Berarti dari H ke C Kita akan hitung ya Oke Sekarang 2 Garis Singgung Persekutuan 2 lingkaran Gambarnya Seperti ini ya Oke Dimana kita akan Tahu Keterangannya Yaitu CD Ya Si CD ini Itu Panjang Garis Persekutuan Luar Atau PGSPL Nah Ini adalah PGSPL Panjang Garis Persinggung Persekutuan Luar Nah Kita lihat lagi nih AD Ini Jari-jari Lingkaran Yang Besar Atau Disimbolkan Dengan R nya Kalau BC Yaitu Jari-jari Dari Lingkaran Kecil Disimbolkan Dengan R Kecil AB Sama Dengan Jarak Dari Pusat Kedua Lingkaran Disimbolkan Dengan D Sedangkan D Itu Sama Dengan R Besar Dikurang R Kecil Karena Kalau kita Buat Garis Ini R Misalkan Terus Ini Garis R Kecil Nah Tentu Aja Kalau kita Mau Nyari Ini Maka R Kurang R Kecil Seperti Itu Oke Kalau di Matematika Berarti R Kurang R Ditambah Dengan R Garis Ini Ditambah Garis Ini Itu Akan Sama Dengan R Karena Min R Ditambah R Itu Hasilnya Adalah 0 Jadi R Begitu Kalau Matematika Oke Kita Lanjut Lagi Untuk Formulanya Mencari Jarak Antar Pusat Dua Lingkaran D Ini Jarak Antar Pusat Dua Lingkaran Rumusnya Apa Rumusnya Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Dikuadratkan Ditambah Dengan Jari Jari Besar Dikurang Jari Jari Kecil Dikuadratkan Begitu Juga Kalau Kita Mencari Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran Nah Nantinya Kita Akan Fokus Menggunakan Satu Formula Saja Namanya Sampal Dari Rumus Satu Ini Kita Bisa Merubah Segala Macem Nah Begitu Juga Dengan Si Saya Mencari R Besar Atau R Kecil Kita Menggunakan Rumus Yang Ini Yang Oke Oke Kita lanjut Lagi Untuk Contoh Soal Nomor Disini Dua Lingkaran Berjari Jari Masing Masing 15 Sentimeter Dan 7 Sentimeter Kalau Seperti Ini Kita Bisa Buat Dulu Lingkaran Yang Besarnya Kalau Kalian Juga Bisa Menggunakan Jangka Jangan Ikut Ini Kita Buat Ini 15 Sentimeter Berarti 15 Sentimeter Oke Nah Untuk Yang 7 Sentimeter Sekarang 7 Sentimeter Sini Ya Ini 7 Sentimeter Sekarang Kita Baca Lagi Jika Jarak Kedua Pusat Lingkaran Berarti Seperti Ini Jarak Kedua Pusat Lingkaran 17 Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Adalah Nah Berarti Ini Yang Ditanyakan Karena Garis Singgung Persekutuan Luar Gambarnya Seperti Ini Kalau Dalam Nantinya Seperti Ini Kalau Dia Dalam Oke Kita Lanjut Lagi Berarti Kita Harus Mencari Si PG PG SP L Kita Harus Mencari PG SPL Rumus Sebelum Kita Tahu Rumus Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Diketahui R Besarnya Itu Adalah 15 cm R Kecil 7 cm Namanya Jarak Dua Pusat Lingkaran Itu D Disembuhkan Dengan D Kecil 17 cm Seperti Ini Rumus PG SPL Dikwadratkan Sama Dengan D Kuadrat Dikurang Buka Kurung R Besar Dikurang R Kecil Dikwadratkan Nah Nantinya Kita Akan Membedakan Antara Luar Dan Dalam Kalau Dia Luar Tandanya Negatif Kalau Dia Dalam Nantinya Tandanya Positif Seperti Itu Aja Kita Lanjut Lagi Kita Terus PGS PL Kuadrat Sama Dengan D 17 Kuadrat Dikurang R Besarnya 15 R Kecil 7 D Kuadratkan Oke 17 Kuadrat Itu Adalah 289 Dikurang Dengan 8 Dikwadratkan Maka 289 Dikurang 64 Itu Akan Menghasilkan 225 Karena Disini PG SPL Nya Kuadrat Maka Dari Kuadrat Kalau Kita Pindah Ruas Akan Menjadi Akar Jadi PG SPL Sama Dengan Akar Dari 225 Maka PG SPL Itu Adalah 20 25 15 Oke Seperti ini Kalau kalian Cek 15 X 15 Nantinya Akar Hasilnya 225 Oke Kita Buat Kesimpulannya Jadi Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Lingkaran Adalah 15 cm Oke ya Kita Lanjut Lagi Ke Soal Nomor 4 Nah Untuk Soal Nomor 4 Ini Dua Lingkaran Dengan Jari-jari Keduanya Memiliki Selisih 16 cm Jika Jarak Kedua Pusat Lingkaran Adalah 20 cm Maka Panjang Garis Singgung Persekutuan Lingkaran Tersebut Adalah N Kita Akan Tahu Cara Bacanya Dan Menerapkannya Lagi Ke Soal Nah Namanya Selisih Itu Maka Bisa Kita Buat B Min A Sama Dengan Misalkan 7 Seperti Misalkan Jari-jari Keduanya Memiliki Selisih 7 Nah Berarti B Min A Sama Dengan 7 Karena Dia Jari-jari Maka Diketahui R Min R Besar Dikurang R Kecil Itu Sama Dengan 16 cm Seperti Itu Jadi Sekarang Jika Jarak Kedua Pusat Nah Namanya Jarak D Sama Dengan 20 Tapi Kalau Kita Mau Gambar Gambar Seperti Ini Jarak Kedua Pusat Itu Yang Berada Di Sini Jarak Kedua Pusat Oke Ini Disimbolkan Dengan D Maka D Sama Dengan 20 cm Yang Ditanyakan Itu Adalah Pg S Pl Berapa Seperti Itu Oke Kita Lanjut Lagi Jadi Pg S Pl D Sama Sama D Kuadrat D Awku employed Di R Min R D Kuadratkan Berarti Pg SPL D Kuadratkan Sama Dengan 20 Kuadrat D Kurang Dengan 16 Kuadrat Jadi Hasilnya D Sunday 200 D D 256 146 sama dengan 144 jadi masih ada nih karena dia PGS PL-nya masih kuadrat kita pindah ruasannya ini PGS PL-nya ini masih kuadrat kalau kita pindahkan seperti ini maka PGS PL yang kuadratnya pindah ruas setelah kanan menjadi akar Hai sama dengan 12 ya jadi hai 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 panjang Hai garis Hai persekutuan luar Hai lingkaran tersebut Hai adalah Hai 12 cm Oke kita lanjut lagi ke soal nomor lima Hai nah disini diketahui dua lingkaran dengan jari-jari yang terbesar adalah 22 cm jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 cm tentukan panjang garis dan ya dan panjang garis singgung persekutuan luar lingkarannya adalah 12 cm tentukan jari-jari lingkaran terkecil tersebut nah jari-jarinya sekarang ya oke oke kalau kita gambar lagi kalau kita gambar lagi akan gambarnya seperti ini ya oke ini ini jari-jari terbesarnya adalah 12 22 cm oke ya sekarang jarak kedua pusat lingkaran berarti disini ya itu 20 cm itu 20 cm panjang garis singgung persekutuan lingkaran ya berarti seperti ini ya ini 12 cm oke maka jari-jari terkecilnya berapa nah ini ya yang ditanyakan oke nah bisa kita buat lagi nih yang ditanyakan adalah di r-jari terkecilnya diketahui ya diketahui itu adalah d-nya 20 cm r-besarnya 22 cm p-g-s-p-l itu 12 cm oke kita lanjut lagi ya p-g-s-p-l dikuadratkan sama dengan d-kuadrat dikurang dengan r-besar min r- dikuadratkan p-g-s-p-l nya tadi 12 12 ya jadi 12 kuadrat sama dengan d-kuadrat d-nya itu tadi 20 ya 20 kuadrat kurang r-besarnya 22 min r- dikuadratkan 12 kuadrat 144 20 kuadrat itu 400 ya sama dengan 22 min r-kuadrat nah jika seperti ini ya yang ini ya kita beri warna beda yang ini itu nantinya pindah ruas ke setelah kiri yang awalnya negatif ya ini konegatif maka menjadi positif jadi seperti apa maksudnya seperti ini ini plus 22 min r-kuadrat seperti ini ini kita tulis dulu dan 144 dan 144 yang ini di depan sama dengan 400 pindahkan ya yang 400 masih tetap ada di belakang sama dengan gitu juga yang oke oke kita pindahkan lagi yang 144 ini ke sebelah kanan ya karena dia sebenarnya positif ya 144 ini positif tidak terpis maka kalau dia pindah ruas itu akan menjadi negatif ya sama dengan 400 kurang dengan 144 ini 22 min r kuadrat ya dikuadratkan maka 22 min r dikuadratkan sama dengan 256 ya nah baru deh kuadratnya ini kalau dia pindah ruas maka akan menjadi akar jadi akar 200 plus 50 min r 22 min r sama dengan 16 jadi 22 kalau si r nya pindah ruas sama dengan 16 plus r sama dengan ya 22 min 16 sama dengan r jadi 8 sama dengan si r oke jadi panjang jari-jari lingkaran terkecil adalah 8 cm oke selesai ya nah sekarang sebenarnya ini 3 ya itu 3 nah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran kalau tadi luar sekarang dalam nah bedanya ya gambarnya seperti ini dimana garis singgung persekutuan dalam ditandai dengan garis yang berwarna hijau ya garis yang berwarna hijau ya dari mana garisnya dari D ke C ini namanya garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran nah keterangannya ya tadi ya CD ini panjang garis singgung persekutuan dalam atau kita singkat PGS PD dimana si AB ya AB ini dari titik ini kan A ya ini ke B itu sama dengan D dimana namanya adalah jarak antar pusat dua lingkaran untuk AD ya A ke D ini ini adalah si R nya nah sekarang lanjut lagi untuk BC ini sama dengan si R nya atau R kecilnya nah begitu juga dengan si DE ini kan DE kan di sini ya R besar ditambah dengan R kecil oke untuk formulanya gimana kak nah formulanya kalau tadi dikurang sekarang ditambah kita lihat ini di PGS ini harusnya D ini ya ini D ini D nah bedanya di tanda ini kalau kalian perhatikan nanti ditulis ya itu bedanya adalah di tanda positifnya oke kita lanjut lagi ya ini juga PGS PD oke kita langsung saja ke penerapan soalnya nah sini kalau kita lihat perhatikan gambar berikut dimana si AP nya ya 14 cm 6 cm BQ nya itu 6 cm yang ditanyakan adalah panjang PQ panjang PQ ini ya dan garis hijau itu merupakan PGS PD atau panjang garis singgung dalam lingkaran oke rumusnya harus kita ingat ya PGS PD kuadrat sama dengan kita lihat nih AB nya 25 berarti yang diketahuinya yang pertama adalah si D nya 25 cm R besarnya 14 cm R kecilnya 6 cm oke kalau dari sini bisa kita lihat ya rubusnya D kuadrat min nah bedanya adalah R plus R kecil dikuadratkan dimana si D nya itu 25 kuadrat min 14 plus 6 dikuadratkan 625 ya kan 25 dikali 25 jadi makna dari 25 kuadrat adalah 25 dikali dengan 25 jadi hasilnya 625 ini 20 dikuadratkan maka 625 dikurang dengan 400 jadi hasilnya 225 nah ingat juga si PG SPD ini kan kuadrat ya kalau dia pindah ruas menjadi akar maka PG SPD sama dengan akar dari 225 nah bilangan apa yang dikalikan dengan bilangan itu akan menghasilkan 25 maka si PG SPD nya itu adalah 25 oke jadi panjang PG adalah 25 cm oke kita lanjut lagi ke soal soal nomor 7 perhatikan gambar berikut nah disini diketahui CD adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran ini berarti PG SPD nah oke dengan pusat masing-masing A dan B jika panjang CD oke berarti PG SPD nya itu adalah 16 ya karena kan CD nya itu 16 dan AB nya itu adalah 34 ya berarti CD nya itu 34 ini kan diketahui ya selanjutnya kita lihat lagi nih dan RA ya berarti perbandingan jari-jarinya ya RA jari-jari lingkaran yang besar ya dibanding dengan jari-jari lingkaran kita terus dulu ya RA berbanding dengan RB sama dengan 5 berbanding 1 oke berarti kalau misalkan kita mau nulis RA per RB sama dengan 5 berbanding 1 nah ini bisa pindah ruasnya ya RA dikali 1 sama dengan 5 dikali RB maka RA sama dengan 5 RB nah satu yang di depan ini ya kan ini ada satu ya pindah ruas maka RA sama dengan 5 kore 1 RB seperti ini ya ini diketahuinya ya jadi lumayan cukup banyak yang ditanyakan itu adalah apa sih panjang dari RA apa sih panjang lingkaran kecil yang B nya nah jika seperti ini kita harus tahu terlebih dahulu rumus dari si PGS PD nya PGS PD kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R plus R kecil di kuadrat cut oke nah sekarang PGS PD nya dikuadratkan D nya itu 34 seperti ini ya dikurang dengan disini R ini ya kita misalkan buat si R besar ini sama dengan RA R kecil ini sama dengan R B kita sepakatin dulu yang ini maka R besar ini karena dia RA maka kita lihat lagi disini ya kan RA itu sama dengan 5 per 1 R B R kecilnya R kecilnya kita sepakatin tadi ya R kecil sama dengan R B maka ini R B ini kakak salah nulis ya ini harusnya R kecil biar sama dan tidak menghubungan kalian oke seperti ini ya dikuadratkan ini juga dikuadratkan selanjutnya yang ini ya ini sama tanda negatifnya kalau dia pindah ruas ya pindah ruas maka akan menjadi positif maksudnya gimana berarti 16 kuadrat ini kan negatif ya maka positif 5 per 1 R B ditambah dengan R B dikuadratkan sama dengan 34 kuadrat nah 5 per 1 ini ya nantinya akan menjadi 5 R B ya ditambah dengan R B dikuadratkan sama dengan 34 kuadrat jadi 16 kuadrat itu adalah berapa 250 6256 ditambah dengan R 5 R B ditambah 6 R B kalau kalian ingat ya di aljabar jika ada 5 R ditambah dengan R itu sama dengan 6 R dimana sebenarnya si R ini di depannya itu sebenarnya ada 1 ya makanya disini nanti ada 6 R R B dikuadratkan sama dengan 34 kuadrat itu hasilnya adalah 1156 oke setelah sekarang 256 ini pindah ruas sebenarnya disini ada tanda positifnya kalau pindah ruas menjadi negatif maka 6 R B yang dikuadratkan sama dengan 1156 dikurang 256 maka 6 R B dikuadratkan sama dengan 900 nah karena disini ada akar ya ini akar maka 6 R B sama dengan akar dari 900 ini kuadrat ya bukan akar yang ini dari kuadrat nah selanjutnya maka 6 R B sama dengan 30 kalian cek ya 30 kali 30 apa 900 ya maka R B karena ini perkalian ya jadi 6 dikali R B kalau dipindah ruas maka menjadi pembagian seperti ini oke kita lanjut lagi seperti ini ya muka cukup maka R B sama dengan 30 dibagi 6 tentu saja hasilnya adalah 5 oke jadi kita dapat nih R B nya 5 ini baru R B nya 5 tadi R A nah ini nih lihat nih kalian sini R A itu ya ini untuk mendapatkan R A itu sama dengan 5 per 1 R B atau bisa kita tulis R A sama dengan 5 R B dimana si R A sama dengan 5 R B nya tadi berapa R B nya 5 ya maka R A sama dengan 5 dikali 5 25 oke selesai nih jadi panjang panjang R A dan R B secara secara berurutan adalah 25 dan 25 cm dan 5 cm oke dan ini juga soal terakhir sekian pembahasan kali ini sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat Lua dimulai selesai terima kasih telah menonton dan belajar pada video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton dan belajar pada video ini